Informasi selanjutnya, diselah-selah waktu ibadah Jemaah Haji Indonesia menyempatkan diri menikmati wisata religi di Museum Haram Main atau The Two Holy Mosque Exhibition. Di sini kita bisa melihat peninggalan dari dua masjid suci, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan peninggalan yang dipamerkan banyak sekali, mulai dari Sumur Zamzam hingga Mimbar Ka'bah. Usai puncak haji, Jemaah Haji dari Indonesia dan juga dari seluruh dunia, ini biasanya menghabiskan waktu untuk bisa berkeliling ke lokasi-lokasi pariwisata yang ada di kota Mekah. Salah satunya di Museum Haram Main yang sedang saya kunjungi ini. Nah, Museum Haram Main ini lebih dikenal dengan The Two Holy Mosque Exhibition yang menampilkan sejarah atau juga manuskrip dari Masjid-Masjidil Haram yang ada di Mekah dan juga Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Nah, yang menarik sejak kita masuk ke dalam musim ini, kita disumpukan dengan miniatur, kemudian juga foto-foto dari tahun ke tahun begitu untuk sejarah dari Masjidil Haram. Dan di belakang saya ini, wah, kalau yang ini adalah salah satu bentuk artefak yang digunakan, sebuah mimbar atau sebuah tanggai digunakan untuk masuk ke Masjidil Haram, yang digunakan pada tahun 1824. Dan tentu saja yang berkunjung ini banyak sekali, ada jemaah haji dari Indonesia, kemudian juga ada dari Bangladesh, dari India, kemudian juga ada dari Pakistan. Saya ajak keliling-keliling lagi ya, dari tangga tersebut menuju ke ruangan lainnya, kita bisa melihat bahwa ada kiswah, jahitan-jahitan dari kiswah, kemudian kita juga bisa melihat ada lempengan atau juga frame dari Hajar Aswad yang biasanya kita temui saat kita berkunjung ke Masjidil Haram. Nah, kebetulan di belakang ini adalah lempengan atau frame Hajar Aswad yang digunakan pada jaman Sultan Muradgar, jaman Ottoman. Di ruang lain kita bisa melihat pameran sumber zam-zam bersejarah yang digunakan pada tahun 1881. Sistem pengambilan air zam-zam kala itu masih sangat sederhana. Masih menggunakan ember dan katrol. Ada juga kopi original Al-Quran yang ditulis pada era Usman bin Afan. Semua informasi tentang peninggalan bersejarah ditulis dalam dua bahasa, bahasa Arab dan Inggris. Sejumlah jamaah Indonesia pun mengaku kagum dengan koleksi muzium yang dipamerkan. Sangat terharu sebab selama ini kami di Indonesia, kalau ibadah hanya menghadap Kaabah, hanya mendengar Kaabah. Kalau di sini kita lihat miniaturnya ada haram, miniaturnya ada barang-barang yang dulu pernah dipakai di Masjid Haram juga ada di sini. Itu membuat haru kami. Membuat haru dan bangga ingin merasanya tahun-tahunnya akan datang ke sini lagi bersama anak cucu kami. Museum dua Masjid Suci atau yang dalam bahasa Arabnya, Marut Haramain, teletak di kota Mekah dekat dengan kawasan bersejarah Udaibia. Museum ini dibangun di Masaraja Fad bin Abdul Aziz dan bertempat di sebuah bangunan pameran yang cukup besar. Untuk perkunjung, Anda tak perlu membeli tiket karena gratis. Museum ini selalu ramai didatangi para jamaah, baik musuh haji maupun umroh. Reiska Ramdhani mengaporkan untuk NET.